3 Sabtu akhir pekan ini, meski menguasai lebih dari 50% kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia, penetrasi pasar modal syariah ternyata masih sangat rendah dari sisi jumlah investor. Penyelenggaraan Festival Pasar Modal Syariah bertujuan memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah. Menurut Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Pasar Modal, Nur Haida, sejak tahun lalu sejumlah peraturan yang memudahkan investor dalam bertransaksi telah diterbitkan. Tidak tahun lalu beberapa peraturan terkait dengan kemudahan untuk berinvestasi di efek-efek syariah, apakah itu saham syariah, suku, kemudian juga pesadana syariah, hebat syariah, itu juga sudah dibuarkan. Kemudian bekerjasama dengan DSNNB, kita juga membuat peraturan terkait dengan ahli syariah pasar modal. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Niki Hogan, menyebutkan kontribusi saham-saham berbasis syariah terhadap nilai transaksi di bursa saham terus meningkat. Dalam konteks transaksinya, baik dari sisi volume, sisi nilai, maupun sisi frekuensi, saham-saham yang syariah tadi, itu memberikan kontribusi transaksi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang non-syariah. Kisarannya antara 70-80 persen transaksi harian kita itu didominasi oleh saham-saham yang syariah sebenarnya. Perakhir tahun 2015, jumlah saham yang masuk dalam kategori saham syariah sebanyak 318 efek dan 61 persen dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, nilai kapitalisasi saham syariah tercatat sekitar 2.600 triliun rupiah atau sekitar 53 persen dari total kapitalisasi saham. Hanya saja jumlah investor saham syariah masih sangat minim, yakni sebanyak 4.908 investor atau sekitar 1 persen dari total investor saham. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan.